Sampai jumpa di video selanjutnya. Di bagi hari yang indah ini, kita mau minta hikmat Tuhan memenuhi setiap kita sebelum kita beraktifitas bagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat bagi hari ini, jika kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kami, anugerahmu nyata atas setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmatmu ya Tuhan pada setiap kami, dimanapun berada. Biarlah kiranya hikmat Tuhan boleh menuntun kami, menuntun langkah kami. Agar supaya kami berjalan di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat ini Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, umatmu yang merindukan engkau. Biar kasih Tuhan boleh mengalir, melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama datang, bawah hati kita. Mari datangin Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya engkau sudah merancangkan rancangan yang terbaik atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sanggup mengadakan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terjadilah sesuai kehendakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapakku acah segala rencangamu Tuhan kuil. Tuhan kuil. Heran perbuatanmu engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Terlukan seturuh kehendakmu kehendakmu terjadilah. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Bapakku acah segala rencangamu Tuhan kuil. Acah segala rencangamu Tuhan kuil. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu terjadilah. Segala rencangamu terjadilah. Segala rencangamu Tuhan kuil. Tuhan kuil. Tuhan kuil. Tuhan kuil. Tuhan kuil. Heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu terjadilah. Bapakku acah. Mari dengan sekenap hati. Bapakku. Engkau ajaif Tuhan. Acah segala rencangamu. Tuhanku. Tuhanku. Heran perbuatanmu. Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendakmu. Biar kehendakmu yang menjadi Tuhan. Terjadilah. 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 Yesus. Yesus. Mari sembah di. Kami percaya Tuhan rancanganmu yang terbaik atas setiap kami. Tuhan engkau yang sanggup mengadakan setiap apa yang kami perlukan. Kami percaya hanya kepada mu ya Bapak. Biar kehendakmu yang jadi atas hidup setiap kami. Biar kami boleh mengikuti setiap rencana Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan pada hari ini ya Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang putus asa. Tuhan memberikan harapan yang baru. Terima kasih sebab kau lah sumber pertolongan kami. Tuhan kau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. 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 Kuperlukan menurut kehendak-Mu terjadilah-Mu. Bapak pagi hari ini kami menyerahkan sekena hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan. Kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut akan masa depan kami. Sebab Tuhan yang memegang tangan setiap kami. Tuhan yang mengangkat kami saat kami terjatuh. Engkau yang menyediakan kasih setiamu ya Tuhan setiap pagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau mulia, dan selamanya kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, kau mulia, Bapak kau setia, kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setia, kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapak kau setia. Kau melibatkan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa dituntun di dalam jalan-jalan-Mu. Sehingga hari ini menjadi hari dalam perkenanan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, orapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami pernah mencap syukur, haleluya, amin, amin, amin Iya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi, kita bersyukur, kita bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun semua karena anugerah Tuhan Hari ini firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ya Galatia pasal yang ke-6 ya ayat yang ke-7 mulai firman Tuhan berkata Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ayat 8 ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Ya Bapak Ibu firman Tuhan terambil dari Galatia 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8 Ya jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Ayat ini jelas sekali berkata ya jangan sesat Siapa orang yang sesat saudara Ya orang yang sesat bukanlah hanya orang yang oh dia tidak mengenal Tuhan Yesus ya Oh dia bukan orang Kristen berarti dia sesat No Bapak Ibu firman Tuhan ini dengan jelas berkata Bahkan banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen sekalipun Atau anak Tuhan percaya kepada Kristus Kristen Katolik Ya tetapi mereka ternyata masih hidup di dalam kesesatan Ya karena itu kita melihat disini siapa orang-orang yang sesat itu Dengan jelas dikatakan disini jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Siapakah orang-orang yang sesat menurut firman Tuhan Mereka adalah orang-orang yang mempermainkan Tuhan ya Mereka berkata mereka percaya kepada Tuhan tetapi mereka terus hidup di dalam kejahatan Ya karena Alkitab berkata Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Orang yang sesat adalah orang yang tidak menghormati Tuhan Orang yang sesat adalah orang yang tidak menghargai Tuhan dan hukum-hukumnya Orang yang sesat adalah orang yang mengerti kebenaran Tapi dia tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran itu Dengan jelas disini dikatakan jangan sesat Karena Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan Ya siapakah kita manusia sehingga kita ini mau mempermainkan Tuhan Mungkin kita bertanya bagaimana saya mempermainkan Tuhan Saya itu tidak pernah menghina Tuhan Saya itu tidak pernah mengolok-olok Tuhan Tetapi lewat sikap kita yang tidak mau bertobat Yang tidak mau hidup di dalam jalan-jalan Tuhan Itu artinya kita mempermainkan Tuhan Ya kita berkata bahwa kita anak Tuhan Tapi kita tidak nurut kepada firman Tuhan Ya dikatakan disini orang yang menabur kejahatan Ya mereka itu adalah orang-orang yang akan binasa Yang mempermainkan Allah ya Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Hati-hati ya kita ini ada hukum yang namanya tabur tuai Di dalam hidup ini Ya hukum ini bukan hanya hukum Allah Tetapi hukum alam Ya hukum alam pun membenarkan bahwa apa yang ditabur Itu yang akan dituai Ya dan disini dikatakan Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Makanya hati-hati di dalam kita ini hidup Di dalam kita ini bersikap Di dalam kita ini ya berkata-kata Di dalam kita ini menata kehidupan kita Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai Dengan jelas ayat 8 berkata Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Ya bapak ibu perbuatan daging itu telah nyata Percabulan, kenajisan, hawa nafsu Pertikaian, perselisihan, roh pemecah belah Ya kedengkian ya dan fitnah Semua itu adalah perbuatan daging Ayat ini dengan jelas berkata Kalau siapa menuai menabur di dalam dagingnya Maka dia pasti akan menuai ya Kebinasaan dari daging itu Ya tetapi kalau kita ini Ya menuai Menabur dalam roh Maka kita akan menuai kehidupan dari roh itu Ya dengan jelas disini Ada dua perbedaan yang sangat mencolok Yang sangat nyata Ya mungkin masih banyak orang Bingung ya Apa bedanya daging dan roh Jelas berbeda Perbuatan daging membawa kita kepada kebinasaan Tetapi perbuatan atau buah roh itu membawa kita kepada kehidupan Ya ketika kita ini sungguh-sungguh hidup ya di dalam roh Ya buah roh itu adalah apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah, lembutan, penguasaan diri Semua yang baik itu berasal dari roh Ya dan dengan jelas disini dikatakan kalau kita menabur dalam kedagingan Yaitu tadi marah, pertikaian, perselisihan, ya perkelahian, pemecah belah, kenajisan, percabulan Bahkan rupa-rupa kejahatan itu adalah dalam daging kita Dengan kata lain kalau kita hidup mengikuti keinginan daging Kejahatan maka ya pasti binasa Kita akan menuai ya kebinasaan dari daging itu Tetapi kalau kita selalu menabur di dalam roh Kita hidup dalam kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah, lembutan, penguasaan diri Ya kita akan menuai juga kehidupan yang kekal Karena itu Bapak Ibu ya di dalam hidup kita hari-hari ini Mari usahakanlah semua yang dari roh Kalaupun ada pertikaian ya sudah ya kata orang sekarang itu ya Yang waras itu ngalah Yang mengerti kebenaran ya mengalah Enggak usah diperbesar Enggak usah diladeni ya Kita diam aja Doakan saja Itu namanya melakukan hal-hal yang dari roh Kalau saudara di fitnah ya sudah diam aja Enggak usah balas Ya kalau ada hal-hal yang memancing kita Untuk melakukan hal-hal yang jahat Ya marilah kita berusaha untuk menjaga hati Kalaupun sampai kita marah kata Alkitab Ya jangan sampai marah itu ya kita bawa sampai berhari-hari Ya tetapi mari kita ya sudah selesai Marah saat itu selesai Jangan sampai berbuat dosa Artinya ya kalau kita marah kata Alkitab Jangan sampai kita berbuat dosa Ya mari kita sungguh-sungguh menguasai diri Ya hidup di dalam perkenanan Tuhan Agar kita boleh menuai sesuatu juga yang baik Ingat hari-hari ini kita semua sedang diuji Diuji kesabarannya Ya diuji pertumbuhan rohaninya Diuji imannya Ya kita juga memang akan Tuhan izinkan Pasti mengalami orang-orang yang bikin kita marah Bikin kita jengkel Tapi ya kalau bisa diselesaikan Selesaikan setelah itu Lepaskan pengampunan Jangan mau Bapak Ibu hari-hari ini hidup diperbudak oleh daging Ya tapi kita mau menjadi manusia yang dewasa rohani Kita hidup dipimpin oleh roh kita Supaya kita juga menuai sesuatu yang dari roh Yaitu hidup dalam kekekalan Mari kita tundukkan kepala Kita akan renungkan firman ini Terima kasih Bapak buat kebenaran firmanmu Yang kami boleh baca pada pagi ini Ajar kami hidup menjadi anak-anak yang taat Supaya kami boleh mengalami perkenanan Tuhan di dalam hidup kami Kalau kami hidup kami mau hidup bagimu Tuhan Ajar kami untuk lebih lagi taat kepada Tuhan Mari katakan bersama pujian ini Bapak Ibu Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu Selama kami hidup Tuhan Selama ku hidup Selama ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap tertuju kepadamu Amin Tetap memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari kasihmu Sekali lagi katakan dengan iman Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Kalau ku hidup Kalau ku hidup Kami hidup Tuhan Selama ku hidup Katakan kami hidup Kami hidup bagimu Tuhan Bagi-Mu mata kami tetap tertuju kepadamu Yesus Tetap memandang-Mu dunia tak bisa Menjauhkan ku dari kasih-Mu Kami mau hidup melakukan kebenaran-Mu Ajar kami Tuhan untuk tidak menabur dalam daging kami Tapi menabur dalam roh kami supaya kami menuai kehidupan yang kekal Sebab jika kami menabur dalam daging maka kami akan menuai kebinasaan Kami mau buang segala perkara-perkara kedagingan Kami mau buang amarah, hawan nafsu Kami mau buang pertikaian, perselisihan Kami mau buang pemecah belah Kami mau buang segala sakit hati Kami mau buang segala kenajisan, percabulan, perselingkuhan Kami mau buang segala perbuatan-perbuatan daging Kami mau belajar melakukan Menabur dalam roh kami Hidup dalam damai sejahtera, sukacita, sabar Kami mau hidup di dalam kekudusan Tuhan Supaya kami melihat kehidupan yang kekal itu Bapak Amba berdoa untuk setiap umat-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu Pimpin setiap kami untuk berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan Pimpin setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapak Berkati setiap mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja di mana saja berada Tuhan jagai, lindungi Biar perkenanan Tuhan turun Dijauhkan dari segala marah bahaya, kecelakaan Juga engkau memberkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit Kesembuhan boleh terjadi Ampuni dosa pelanggaran kami ya Tuhan Juga memberkati untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini Damai sejahtera Kristus turun di dalam nama Tuhan Yesus Biarlah senantiasa umur panjang ada di tangan kanan Kekayaan hormat di tangan kirinya Bapak Yang sedang terbaring sakit Tuhan beri penghiburan Kami percaya juga Tuhan engkau yang menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini Agar kami berjalan di dalam kekudusan Tuhan Damai sejahtera dan sukacitamu atas hidup kami Bapak Berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke hujan pertobatan tercura Bapak Presiden Jokowi yang kau jagai lindungi sebagai pemimpin di bangsa ini Terima kasih Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami sodara Bapak kami yang ada dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan Allah Rahul Kudus mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amen Amen Tuhan Yesus memperkati Shalom dan Immanuel Bapak Ibu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku menyembahmu Terima kasih telah menonton